Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebagikan Rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia Pada sore hari ini saya akan menyampaikan penjelasan terkait Beberapa pemberitaan yang berkembang di beberapa media masa Mengenai jaksa agung sebut korupsi di bawah 50 juta Cukup dikembalikan kerugian negara Melalui seorang pers ini pusat penerangan hukum kejaksaan agung Menyampaikan beberapa hal sebagai berikut Yang pertama kami ingin menyampaikan Bahwa pada rapat kerja dengan komisi 3 DPR RI Pada Senin 17 Januari 2022 Beberapa anggota komisi 3 DPR RI memberikan pertanyaan Kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia Anggota komisi 3 DPR RI Bapak Junika Harman Menyampaikan kepada Jaksa Agung RI Yang intinya kasus korupsi di bawah 1 juta Janganlah diproses Tapi sampai saat ini Kami dapat dapat banyak kasus korupsi di bawah 1 juta Masih diproses Ini kemudian dibilang hukum kita Tumpul ke atas Alangkah baiknya kalau Pak Jaksa Agung Membuat kebijakan Supaya kasus korupsi 1 juta ke bawah Tidak diproses Lebih baik proses kasus besar Daripada kasus kecil Kemudian selanjutnya Adalah pertanyaan yang diajukan Anggota komisi 3 DPR RI Bapak Supriyansa Juga menyampaikan kepada Jaksa Agung RI Yang pokoknya Tidak sedikit kasus dana desa Dengan nilai rendah Yang anggaplah hanya beda 7 juta Beda 5 juta Tapi karena masuk di pengadilan Mesti ada tuntutan Dan akhirnya diputus sekian tahun Kalau dipikir-pikir Kalau nilainya kecil seperti itu Saya mengharapkan dan piksus Ada terobosan Pengembalian uang Daripada di penjara orang ini Lebih banyak biaya makan Dia di dalam ketimbang Dengan apa yang kita kejar Toh juga bangsa ini memiliki Keterbatasan soal ketersediaan Lapas yang sudah over capacity Luar biasa Kalau kita paksa masuk Tapi nilainya rendah Apa ada solusi Atau memang kita harus Urus tegak Memenjarakan orang Meskipun nilainya cukup kecil Atas kedua pertanyaan tersebut Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia Pada rapat kerja Hari Kamis Tanggal 27 Juni Januari 2022 Memberikan penjelasan Bahwa terhadap perkara-perkara Dana desa Yang kerugiannya Tidak terlalu besar Dan perbuatan tersebut Tidak dilakukan secara Terus menerus Atau keep going Maka dihimbau Untuk diselesaikan secara administratif Dengan cara Mengembalikan Kerugian tersebut Dan terhadap pelaku Dilakukan pembinaan Melalui inspektorat Untuk tidak mengulangi Perbuatannya Selanjutnya Bapak Jaksa Agung Menjelaskan juga Terkait perkara korupsi Dengan nilai kerugian Keuangan Satu juta rupiah Sesuai data Yang kami terima Oleh kejaksaan Terdapat satu pendidikan Yang dilakukan oleh Polresta Pontianak Dalam perkara Pungutan liar Atau punggi Yang melibatkan Seorang masyid Dengan nilai Rp2.200.000 Dan saat ini Perkara tersebut Masih dalam Tahap terakhir penuntutan Di Kejaksaan Negeri Pontianak Perkara tersebut Tidaklah berkaitan Dengan kerugian Keuangan Negara Namun Terkait dengan Upaya Pemberantasan Pungutan liar Atau Saberpunglih Oleh karenanya Penanganannya Diharapkan Dilakukan secara Profesional Dengan memperhatikan Hati nurani Dan atau Menggunakan Instrumen lain Selain undang-undang Tidak pidana korupsi Sedangkan Untuk perkara Tipikor Yang berkaitan Dengan kerugian Keuangan Negara Kejaksaan Agung Telah memberikan Himbawan Kepada jajarannya Untuk Tindak pidana korupsi Yang kerugian Keuangan Negaranya Di bawah 50 juta Rupiah Untuk diselesaikan Dengan cara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai upaya Pelaksanaan Proses hukum Secara cepat Sederhana Dan biaya ringan Demikian Pernyataan Yang disampaikan Jawaban Bapak Jaksa Agung Di saat Komisi 3 DPR Adapun Penjelasan Di atas Merupakan Respon Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Himbawan Yang sifatnya Umum Untuk Menjadi Pemikiran Bersama Dan Diperoleh Solusi Yang tepat Dalam Penindakan Tindak pidana Korupsi Yang menyentuh Baik pelaku Dan masyarakat Di level Akar Lumput Yang secara Umum Dilakukan Karena Ketidaktahuan Atau Tidak ada Kesengajaan Untuk Menggarung Uang Negara Dan nilai Kerugian Negaranya Pun Relatif Kecil Seperti Misalnya Seorang Kepala Desa Tanpa Pelatihan Tentang Bagaimana Cara Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Ia Harus Mengelola Dana Desa Semilai Satu Milyar Untuk Pembangunan Desanya Hal ini Tentunya Akan Melukai Keadilan Masyarakat Apabila Dilakukan Penindakan Tindak Pidana Korusi Padahal Hanya Sifatnya Kesalahan Administrasi Atau Misalnya Kelebihan Pembayar Kepada Para Tukang Atau Pembantu Tukang Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di desanya Dan Nilainya Relatif Kecil Serta Kepala Desa Tersebut Sama Sekali Tidak Menikmati Uang-Uang Tersebut Contoh Lainnya Seorang Bendara Gaji Membuat Nilai Gaji Yang Lebih Besar Dari Yang Seharusnya Diterima Oleh Beberapa Pegawai Di Suatu Instansi Pemerintah Ini Ini Suatu Mal Administrasi Yang Akan Melukai Keadilan Masyarakat Jika Kasus-kasus Tersebut Ditangani Dengan Menggunakan Instrumen Undang-Undang Tidak Bidana Korupsi Oleh Karena Itu Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia Menghimbau Untuk Menjadikan Atau Dijadikan Renungan Bersama Bahwa Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pun Harus Mengutamakan Nilai Keadilan Yang Substantif Selain Kemanfaatan Hukum Dan Kepastian Hukum Upaya Preventif Pendampingan Dan Pembinaan Terhadap Kepala Desa Oleh Jajaran Kejaksaan Atau Inspektorat Baik Kabupaten Kota Menjadi Hal Yang Sangat Penting Dan Prioritas Selain Itu Upaya Penyadaran Kepada Pelaku Untuk Secara Sukarela Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Yang Timbul Akibat Perbuatannya Merupakan Hal-hal Yang Meringankan Apabila Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dilakukan Pada Tahap Penyidikan Penuntutan Atau Pemeriksaan Di Persidangan Kejaksaan Mengapresiasi Jika Terduga Pelaku Telah Mengembalikan Secara Sukarela Ketika Tim Inspektorat Telah Turun Dan Menemukan Kerugian Keuangan Negara Sebelum Tindakan Penyidikan Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dan Perkara Itu Sifatnya Kesalahan Administratif Serta Kerugian Negara Yang Timbul Juga Relatif Kecil Untuk Perkara Yang Model Inilah Bapak Jaksa Agung Wacanakan Dalam Bentuk Himbawan Untuk Ditangani Dengan Menggunakan Instrumen Selain Instrumen Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Himbawan Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia Bukanlah Untuk Impunitas Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Keuangan Negara Yang Relatif Kecil Tetapi Wacana Itu Dibuka Untuk Dibahas Kepublik Agar Penindakan Tindak Pidana Korupsi Pun Berdasarkan Pemikiran Yang Jernih Atas Hakikat Penegakan Hukum Itu Sendiri Yaitu Pemulihan Pada Keadaan Semula Kedua Terkait Perkara Korupsi Dengan Nilai Kerugian Keuangan Negara Di bawah 1 juta Rupiah Sebagaimana Yang telah Kami Sampaikan Di atas Bahwa Perkara Tersebut Tidaklah Berkaitan Dengan Kerugian Keuangan Negara Namun Terkait Dengan Upaya Pemberantasan Pungutan Liar Atau Saber Pungli Oleh Karena Itu Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia Menyampaikan Pada Saat Di DPRRI Agar Penanganannya Diharapkan Dilakukan Secara Profesional Dengan Memperhatikan Hati Nurani Dan Atau Menggunakan Instrumen Lain Selain Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi Selanjutnya Bapak Jaksa Agung RI Juga Menyampaikan Untuk Perkara Tidak Pidana Korupsi Yang Berkaitan Dengan Kerugian Keuangan Negara Kejaksaan Agung Telah Memberikan Himbawan Kepada Jajarannya Untuk Tindak Pidana Korupsi Yang Kerugian Keuangan Negara Di Bawah 50 Juta Rupiah Agar Diselesaikan Dengan Cara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Upaya Pelaksanaan Proses Hukum Secara Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Sedangkan Pandangan Terkait Analisis Nilai Ekonomi Dalam Tindak Pidana Korupsi Juga Perlu Menjadi Perhatian Aparat Penegak Hukum Dimana Dapat Dibayangkan Korupsi 50 Juta Harus Ditangani Oleh Aparat Penegak Hukum Baik Itu Dari Tahap Penyidikan Sampai Dengan Eksekusi Dengan Biaya Operasional Penanganan Perkara Yang Dikeluarkan Oleh Negara Bisa Melebihi Dari 50 Juta Dari Kerugian Yang Ditimbulkan Tersebut Hal ini Akan Menjadi Beban Pemerintah Seperti Biaya Makan Minum Dan Sarana Lainnya Kepada Terdakwah Apabila Terdakwah Tersebut Diproses Sampai Dengan Eksekusi Atau Di Lembaga Pemasarakatan Artinya Analisis Cost and Benefit Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Juga Penting Menjadi Pertimbangan Dalam Rangka Mencapai Nilai Keadilan Masyarakat Dan Nilai Kemanfaatan Hukum Demikian Kira-kira Rekan-rekan Sekalian Syarampers Kami Sampaikan Dimana Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia Mengharapkan Penjelasan Ini Tidak Menjadi Pemberitaan Yang Negatif Atau Penafsiran Yang Negatif Di Masyarakat N Mencapai Terima kasih.